Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini melanjutkan tutorial tentang Redmi 6 Pro yang sudah bisa kita hidupkan kembali ini datang dalam posisi fast boot mode belum bisa sampai ke menu dan sudah bisa ya sekarang tapi dalam posisi handphone masih lock boot loader jadi untuk firmware nya masih firmware Cina dan di video kali ini kita akan coba untuk unlock boot loader tanpa menunggu lama jadi kita akan coba untuk unlock boot loader menggunakan metode hardware teman teman oke kita akan coba buka untuk keterangan bagaimanakah Redmi 6 Pro agar bisa untuk firmware global tanpa UBL menunggu dari server ya jadi kita akan coba untuk firmware India itu dibutuhkan 15k jadi 15 kilo ya untuk hambatannya kita akan coba buka borneo skematik nanti kita akan menggantikan resistor menggunakan 15 kilo ohm jadi nanti kita akan coba untuk menggantikan resistor yang bawaannya kita belum tahu kita akan cek untuk Redmi 6 Pro resistor manakah yang harus kita gantikan kita tunggu R1002 kita akan cek di skematik R1002 ini untuk bawaan berapa ohm kita juga belum tahu R1002 letaknya di sebelah test point ini nanti kita akan gantikan menggunakan resistor yang hambatannya 15 ohm jadi untuk resistansinya 15 kilo ohm bukan 15 ohm 15 kilo ohm R1002 kita akan coba cari tahu untuk bawaannya ternyata 51 kilo ohm sendiri dan kita akan jadikan 15 kilo ohm dan dimanakah kita dapati untuk kanibalan resistor yang besarnya atau resistansinya 15 kilo ohm itu kita akan coba menggunakan kanibalan dari Xiaomi Redmi 5A kita akan cari tahu untuk 15k 15 kilo ini ada atau tidaknya resistor di dalam handphone Redmi 5A R1124 kita akan cari tahu dimanakah letak R1124 R1124 di handphone Xiaomi Redmi 5A ternyata ada 15 kilo ohm tapi untuk layoutnya atau di PCB tidak saya dapati jadi ini resistor ada di skematik tapi tidak ada penerapannya di bagian PCB atau layoutnya tidak saya temukan oke saya coba cari tahu lagi untuk resistor 15 kilo itu ternyata ada lagi di R2230 ya dan saya temui ini R2230 ternyata ada apakah benar ini 15 kilo ohm kita akan coba untuk cek menggunakan multimeter digital 15k ya benar ya 15 kilo ohm bisa kita cannibal kita angkat dulu untuk resistor dari Redmi 5A ini dan kita akan coba untuk gantikan resistor R1002 di Redmi 6 Pro yang sebelumnya 51 kilo itu kita akan gantikan menggunakan resistor 15 kilo oke lanjut kita akan coba gantikan kita lepaskan dulu untuk resistor 51 kilo ini kita gantikan menggunakan kanibalan dari Xiaomi Redmi 5A menjadi 15 kilo ohm oke letaknya di sebelah test point ini jadi kita akan coba untuk menggantikan resistor R1002 menjadi 15 kilo ohm setelah terpasang kita bersihkan dan setelah ini kita akan coba untuk rangkai ulang kembali pastikan sudah terpasang dengan baik jangan sampai tertukar untuk R1002 karena dipastikan resistor sekecil ini ternyata bisa untuk unlock bootloader by hardware dan apakah benar bisakah nanti kita coba untuk Vimber global ini tidak short ya aman setelah pemasangan IC ataupun komponen apapun wajib kita cek apakah short atau tidaknya bila dirasa aman lanjut kita akan coba untuk rangkai ulang kembali dan kita flashing menggunakan Vimber global yuk kita masuk ke edl mode dan kita buka untuk UMT dongle karena untuk tool lain ternyata dimintai untuk kredit atau autentikasi dan untuk UMT tool atau UMT dongle ini ternyata bisa untuk membaipas langsung sudah kita kasih 15 kilo ohm untuk R1002 nya sekarang kita akan coba untuk menggunakan firmware global atau firmware dari India ya kita akan coba flashing kita tunggu oke kenapa kita harus flashing firmware cina terlebih dahulu tanpa langsung untuk firmware global karena dipastikan nanti kalau kita flashing menggunakan global seperti ini itu nanti ada keterangan sistem destroyed ya karena belum unlock bootloader jadi dipastikan teman-teman kalau Redmi 6 Pro itu memang bawaannya cina jadi kalau mau di flash menggunakan firmware India dipastikan terlebih dahulu handphone sudah UBL atau unlock bootloader jadi kenapa saya flashing menggunakan ROM cina terlebih dahulu karena dipastikan kalau memakai ROM global handphone akan stuck atau sistem destroyed atau rusak ya benar handphone sudah bisa masuk ke pilihan bahasa pengaturan selesai tidak sistem destroyed ya apakah benar ini untuk ROM nya sudah global versi MIUI global ya mantap tanpa kita tunggu untuk verifikasi server ya dan kita bisa UBL menggunakan metode penggantian resistor by hardware tentunya sekarang status Mi unlock ini mantap sudah UBL otomatis unlock bootloader sudah aman ya seperti itu teman-teman nantikan tutorial kami selanjutnya resistor sekecil ini handphone sudah bisa UBL secara langsung mantap air kata dari kami merapi flasher wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati